Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara kembali menjadi sasaran militer Israel. IDF sengaja menghancurkan dan membakar fasilitas medis yang baru saja pulih. Menurut rekaman yang dianalisis Al-Jazeera, pasukan Israel menghancurkan unit khusus Boura Al-Kabi di RS Indonesia yang diperuntukkan bagi pasien cuci darah. Seorang dokter di RS menyebut fasilitas itu baru saja pulih setelah dibuka kembali beberapa minggu terakhir. Menurutnya militer Israel masih memasuki RS dan membakar fasilitas di sana. Selain fasilitas medis, pagar luar RS Indonesia juga hancur. Bahkan para dokter juga menemukan detonator atau bahan peledak di rumah sakit. Namun demikian, kondisi para dokter di sana disebut baik-baik saja. Sebelumnya diberitakan Menhan R.I. Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan terus mengirim berbagai bantuan kemanusiaan termasuk petugas medis untuk korban agresi Israel di Gaza. Prabowo menyebut Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke RS Indonesia di Gaza. Bahkan RS Indonesia disebut siap menampung seribu korban. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.